Now come back to my channel Zona Forex Dan tentunya saya akan bahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini Beserta dampak terhadap indeks dolar itu sendiri Oke gak lama-lama langsung aja kita bahas check it out Oke hari ini akan rilis pukul 19 ya lebih 15 menit Yaitu ada ADP non-farm employment change Kalau kita perhatikan ya dari angka previous ke forecastnya Disini ada penurunan angka dari 184 ribu Dipredisikan angka yang masuk sebesar 179 ribu Jadi kalau actualnya betul-betul sesuai dengan forecast Maka akan berdampak terhadap indeks dolarnya Akan terjadi penurunan atau melemah terhadap indeks dolar itu sendiri Tapi sebaliknya kalau nanti actualnya hasilnya di atas forecast Bahkan jauh di atas previous baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar Berikutnya pukul 24.05 ini ada high impact juga ada final manufacturing PMI ya Kalau kita lihat angkanya 49,9% Kemudian forecastnya juga 49,9% Jadi tidak ada perubahan ya angka yang dipredisikan Tapi nanti kita lihat actualnya aja Kalau actualnya betul-betul di atas forecast Maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar Atau indeks dolar akan terjadi kenaikan Tapi kalau angka actualnya di bawah forecast Baru menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri Artinya indeks dolar akan terjadi pelemahan Dan yang terakhir ada pukul 21.00 ya Disini ada IAS manufacturing PMI Disini kalau kita perhatikan dari previous ke forecastnya Ada penurunan dari 50,3% Prediksinya angka yang masuk adalah 50% Jadi kalau actualnya sesuai dengan forecast Atau di bawah forecast Maka akan melemahkan indeks dolar Atau indeks dolar akan terjadi penurunan Tapi sebaliknya kalau nanti actualnya di atas forecast Maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri Atau indeks dolar akan terjadi kenaikan Di jam yang sama juga ada GLTS job opening Ini juga high impact Kalau kita lihat angkanya dari previous 8,76 Forecastnya 8,68 juta Artinya ada penurunan angka Dipredisikan indeks dolarnya akan melemah Tapi nanti kalau actualnya sesuai dengan forecast Ya tentunya negatif terhadap indeks dolar Atau indeks dolar akan terjadi penurunan Tapi kalau sebaliknya actual di atas forecast Maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar itu sendiri Atau indeks dolarnya akan terjadi kenaikan Menurut saya kalau kita lihat dari previous ke forecast Dari news pukul 19 lebih 15 menit Sampai pukul 21.00 disini menunjukkan negatif ya terhadap indeks dolar Jadi secara keseluruhan ada potensi indeks dolarnya akan terjadi penurunan hari ini Atau melemah terhadap indeks dolar itu sendiri Dari dampak news-news yang rilis hari ini Sekarang kita akan langsung lihat aja secara teknikal ya Apakah sesuai atau tidak Langsung aja kita cek Oke kalau kita lihat indeks dolar Posisi terakhir Di hari selasa ya Terjadi bulis momentum yang sangat kuat ya Setelah menutup open gap up Di posisi hari selasa kemarin Udah jadi kenaikan yang sangat signifikan Berhasil breakout di atas daripada trend line Impulsi bulis dan berlanjut Hingga mendekati liquidity area 106.16 Dan kalau kita perhatikan Dengan pergerakan indeks dolar yang nantinya jam 19.00 Pergantian candle nya betul-betul berhasil Breakout close di bawah 105.99 Ini sih ada memungkinkan Akan terjadi potensi koreksi ya Beris untuk koreksi Kita akan tandin dulu Ini adalah open boost Yang terjadi di time frame 4 jam Oke Ya di area 105.99 Kalau nanti pukul 19.00 Indeks dolar tersebut Candle ini berhasil break close di bawah 105.99 Menurut saya potensinya kuat Akan menguji area trend line disini Dan saya melihatnya Di time frame 4 jam disini ada pembentukan area imbalance Oke kita tandain dulu Ini adalah area imbalance Sekarang kita akan coba cek ya Di time frame 1 jam Oke dan skenario kemarin Kalau kita perhatikan disini Alhamdulillah sesuai ya Ketika indeks dolarnya melemah Masuki open gap up Ya menutup Dan dia bergerak bullish Cuman kemarin saya menandain sampai dengan trend line Ternyata kenaikan berhasil breakout Daripada area trend line tersebut Dan liquidasi atau liquidity Di 105.62 Oke sekarang Area sudah saya tandain Menurut saya sih insya Allah Untuk indeks dolar akan menguji area imbalance ya Memungkinkan akan ke wilayah area ini Sebentar Nanti Pantau aja di 105.99 Kalau breakout impulsive bearish Di bawah level tersebut Memungkinkan dia akan bergerak Menuju area imbalance Tinggal cek dan konfirmasi Setelah break trend line Retest ya Harusnya akan berlanjut Untuk dia bergerak pullback Kembali menuju ke level yang lebih tinggi Yaitu di 106.29 Minimal sampai dengan area sana Jadi kesimpulannya Menurut saya Dengan news yang menggambarkan Pelemahan terhadap indeks dolar Memungkinkan akan terjadi Jadi XLUSD ada Potensi dia akan bergerak Bullish untuk koreksi Itu gambarannya ya Secara Analisa teknikalnya seperti itu Sekarang kita akan coba cek Di market XLUSD Kita lihat Kita mulai di time frame 4 jam Kita coba melihat dulu Seberapa pengaruhnya Dengan kondisi XLUSD Sampai dengan saat ini Oke Tadi pagi sudah saya sampaikan ya Batas breakout 4 jam Di 2294.75 Ternyata dari sesi Asia Sampai dengan sesi Eropa Belum terjadi Dan saat ini Sudah terjadi Dorongan bullish momentum Dari perubahan candle Pukul 16.00 Dan tentunya nanti Jam 20.00 Akan berganti candle Tersebut Tapi Bertabrakan dengan news Release 19 Lebih 15 ya Maka menurut saya sih Kalau kita lihat Indeks dolar tadi kan Membeli kecenderungan bearish ya Dan ini membeli kecenderungan bullish Nah ini baru Sejalan nih Pergerakan XLUSD Dengan Indeks dolar Indeks dolar Ketika melemah XLUSD akan terjadi kenaikan Nah ini Apa Sedikit Sesuai ya Saat ini Dengan potensi Berlawanan arah Dengan target Menurut saya Potensinya Yaitu Tetap ya Menuju area support Become resistant Di 2305.02 Sampai dengan Area 50% Indinya sih Seperti itu Tapi hati-hati ya Kalau dia masih impulsif Terus Kuat menuju Area 50% Kalau memang Betul-betul Potensinya Coba saya Gambarkan dulu ya Ini di time frame Pajam Ada 2 area Ini yang paling dekat Ya Paling dekat Dan Dengan posisi Support become Resistance Ini ada area imbalance Kita tandain dulu Satu Yang kedua Ada disini Di posisi Area Di atas 50% Ya disini Kita tandain dulu Ini juga Adalah area Ibalance Oke Yaitu Berkisaran Yang pertama Ada di Kisaran 2297 Poin 56 Sampai dengan 2304 Poin 67 Kurang lebih dekat Dengan area support become Resistance Kemudian yang di atas Ada di 2318 Poin 07 Sampai dengan 2325 Poin 05 Oke Itu adalah Area-area yang menurut saya Berpotensi Untuk bisa dijadikan Zona Sell momentum Di posisi tersebut Oke Sekarang kita akan Turunkan dulu Di time frame Satu jam Kita lihat Ya Semoga saja Betul-betul Bisa terjadi Dorongan Menuju Wilayah area ini Oke Ini adalah zona Panto tadi Oke Kurang lebih Di 50% Sampai dengan Imbalance Itu yang pertama Dan yang kedua Ini saya hapus dulu Saya copy saja Sebentar Oke Yang kedua Di sini ya Panto kurang lebih Di sini Targetnya Minimal area support Yang terbentuk Di hari ini Pastikan Ketika memasuki Zona area penting Baik di imbalance Atau level psikologi Kurang lebih Di area sini Ya Kalau betul-betul Ada konfirmasi Adanya Bearish engulfing Bearish pinbar Three inside down Insya Allah Dia akan bergerak bearish Intinya seperti itu Oke Jadi ini yang saja Yang bisa saya sampaikan ya Untuk analisa Review sore hari ini Untuk XAUUSD Semoga Bermanfaat Dan bisa dijadikan Acuan untuk Trading plan Masing-masing Kalau memang sesuai Bisa diikutin Kalau memang tidak sesuai Tidak usah diikutin Dan saya ucapkan Terima kasih Yang sudah support Channel Zona Forex Dengan cara bagian videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Setelah jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Thank you about semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Now come back to my channel Zona Forex Sub indo by broth3rmax